Nah tadi sudah calon gubernur, sekarang kita persilakan kepada calon wakil gubernur yang pertama ke calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk bertanya ke pasangan calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit Pak untuk bertanya dimulai saat Anda berbicara. Baik, seandainya pasangan nomor urut 1 terpilih. Dengan kemiskinan di Indonesia, Papua dikategorikan sebagai salah satu provinsi yang miskin. Kira-kira Bapak berdua jadi gubernur, mau bikin apa untuk Papua? Terima kasih. Papua pegunungan, fokusnya. Sudah pertanyaannya? Masih ada waktu yang ditambahkan Pak pertanyaannya? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, silakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah punya pengalaman. Dan kami juga tahu bagaimana supaya apa itu menekan dengan terkesan bahwa ada kemiskinan itu. Jadi, kami dua yang akan jadi gubernur, kami akan lihat sendi-sendi kehidupan orang lip 8 kabupaten. Kabupaten yang ada ini, nanti akan kolaborasikan dengan kabupaten, kepala daerah yang ada masing-masing. Lalu, kami punya program yang bagus mengarah ke masyarakat, yang bagus kami akan nanti lakukan. Karena gubernur itu tidak punya wilayah dan tidak punya masyarakat. Yang punya masyarakat daerah, bupati-bupati. Sehingga kami akan duduk dengan 8 kabupaten, dengan bupati, lihat keberadaan mereka itu. Dan termasuk ekonomi mereka seperti apa. Keinginan mereka seperti apa. Kemudian, masalah kesulitan utama di 8 kabupaten ini seperti apa. Nanti akan tergambar langsung, karena kami pernah jadi bupati di daerah-daerah yang paling sulit baru hari ini, baru masuk ke provinsi. Jadi, pasti akan ketemu persoalan mereka itu. Sehingga nanti akan kita sama-sama, supaya tidak tumpang tindi, kemudian tidak juga melihat persoalan masyarakat yang ada di 8 kabupaten itu. Lalu kami tidak duduk-duduk di daerah-daerah ini. Terima kasih. Silahkan, pasangan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi, Pak, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, 50 persen kami menerima, tapi 50 persen sangat kurang. Karena itu kami boleh menyampaikan, bahwa kemiskinan yang dikategorikan oleh negara untuk Papua, kemiskinan kita ini kan struktural dan juga absolut. Kemiskinan ini ada karena apa? Indikator orang menilai yang bersangkutan makan 3 kali. Harus makan dulu, jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bersangkutan harus sekolah. Kita di Papua sekarang kekosongan guru. Dan akibat daripada kekosongan guru, sarana-prasarana tidak ada, itu tidak ada proses dan output juga tidak jelas. Selain itu di bidang kesehatan juga banyak ibu yang meninggal. Banyak orang yang meninggal oleh karena kekurangan kisih dan lain sebagainya. Ya, karena itu, kemiskinan ini kalau tinggal di Hunai bukan karena ini. Itu adalah identitas. Waktu habis. Terima kasih, Pak Calan Wakil Gunur nomor urut 2. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.